Intro Aiva atau International Indian Film Academy bukan satu penghargaan tertua di India. Dimulai sejak tahun 2000 di London, Aiva sering disebut sebagai Oscar India. Sejak saat itu, Aiva selalu diselenggarakan di tempat-tempat termegah di luar negeri. Juga dua kali dilaksanakan setidaknya di India. Aiva 2022 sendiri dilaksanakan di Etihad Arena, Pulau Yas Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Aiva sendiri dilaksanakan selama dua hari berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 5 Juni. Penghargaan ini baru lagi dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu karena pandemi. Aiva diselenggarakan di luar negeri untuk menandakan kesuksesan Bollywood secara internasional. Walaupun di film India sempat jatuh di masa pandemi, saat ini sedikitnya sudah membaik. Nah berikut ini, inilah kemeriahan-kemeriahan yang tergambar di perayaan Aiva Awards tahun 2022. Penghargaan Aiva selama dua hari dimulai pada 3 Juni 2022. Para seleb Bollywood mendarat di Abu Dhabi dan melakukan press conference terlebih dahulu. Malam harinya mereka meramaikan Aiva Rocks, malam fashion dan muzik menjelang acara grand final esok. Malam Aiva Rock dihadiri oleh artis-artis seperti Ananya Pandi, Sara Ali Khan, Divya Khosla Kumar, Laradatta Sharfariwek, Tiger Shroff hingga Syahid Kapur. Dipandu oleh Farakan dan Apar Shakti Kurana malam itu, Aiva menganugerahkan pemenang dalam sembilan kategori teknis. Di antaranya film Sardar Udam Singh dengan tiga penghargaan, Atrangire dengan dua penghargaan, Sirsha Tapat Ektitri dan Tanhaji, masing-masing memenangkan satu kategori penghargaan. Malam Aiva Rocks itu dimerakan oleh penyanyi besar seperti Hani Singh, Neha Kakar hingga Duani Banu Shali. Malam kedua tanggal 4 Juni malam adalah malam puncak penghargaan. Acara dipandu oleh Salman Khan, Ritesh Desmuk dan Manish Pol. Puncak malam acara Aiva dimeriakan oleh penampilan Syahid Kapur, Nora Fatehi, Ananya hingga Tiger di antaranya. Malam itu juga dinugerahkan beberapa pemenang utama yang ditentukan oleh Aiva. Pertama ada Vicky Koshal sebagai aktor terbaik dari filmnya Sardar Udam Singh. Ada Kriti Sennan dengan penghargaan aktris terbaik dari filmnya Mimi. Putra Sunil Ahan Shetty mendapatkan penghargaan aktor debut terbaik dari filmnya Tadab. Selanjutnya Syar Fariwek sebagai aktris debut terbaik dari filmnya Banti Babli II. Ada Pankaj Tripati sebagai aktor pendukung terbaik dari film Ludo. Saita Mankar dianugerahkan aktris pendukung terbaik dari filmnya Mimi. Lainnya dari kategori utama seperti sutradara terbaik, film terbaik, cerita orisinil terbaik, cerita adaptasi terbaik hingga lirik terbaik dan kompos seri musik terbaik. Apapun jenis awardsnya akan selalu menjadi ajang pertunjukan busana. Berikut adalah aktor aktris berbusana terbaik di malam puncak penghargaan Aiva. Pertama ada Ananya Pandi, ia mengenakan sari sederhana nan mewah dari Manish Malhotra. Kemudian Jacqueline Fernandez, aktris ini tampak sempurna dengan sari putih berhias perak. Ditambah senyumnya yang sangat indah. Ada Syahid Kapur yang selalu tampil bergaya dimanapun ia berada. Setelan jas hitamnya benar hebat dengan sentuhan bling-bling. Kemudian Lara datang memamerkan senyum indahnya ke fotografer. Lara sangat cantik dalam gaun violet berkilauan. Ada juga kritisenan, gaun yang mewah ini membuktikan ia selangkah lebih maju dalam hal fashion. Lainnya ada Norafatehi, Urfa Shirutela dan juga Eshwariyarai. By the way guys, gaun Aish akhir-akhir ini seperti terinspirasi dari kebahaya ya. Di balik kemegahan yang ditampilkan di Aifa kemarin, setidaknya ada dua fakta mengejutkan yang terjadi. Pertama Ria Cakrabort yang batal hadir di acara penghargaan tersebut. Ria beberapa waktu lalu ditangkap oleh NCB atas tuduhan penggunaan obat-obatan. Ria melalui pengacaranya mengajukan permohonan untuk berangkat ke Aifa pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 2 Juni, Ria dimintai menyerahkan paspor untuk izin perjalanan Abu Dhabi tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni. Ria lalu membatalkan keberangkatannya, karena selama ia berada di Abu Dhabi, Ria harus wajib melapor di kedudukan India setiap hari di sana. Fakta kedua acara ini diselenggerakan di tengah penyelidikan kepergian penyanyi senior, Krishna Kumar Kunat atau yang dipanggil dengan sebutan KK. Menurut laporannya, KK meninggal karena serangan jantung. Tapi ini akan diselidiki lebih lanjut karena ada luka di wajah dan kepalanya konon. Kepalanya terbesar Bollywood lainnya sudah berakhir. Yuk kita intip momen-momen apa saja yang begitu istimewa di acara ini. Kita ke yang pertama ada Salman Khan yang mengejutkan duduk di samping Abishek Bachan. Tentu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para media. Tapi kemana ya Eshwarya? Ternyata dia ada di kursi barisan lain yang jauh dari Abishek suaminya. Kedua masih dari Salman Khan, dia menyebut nama Syarukan di atas panggung untuk dijadikan bahan lelucon. Jadi ceritanya saat itu Manish bertanya kepada audiens siapa orang yang berada atau tertinggal di belakang Salman. Yoyo Hanising menjawab yang tertinggal adalah pasangannya. Sementara itu Salman Khan lalu berdiri mengatakan, Ada pria di belakang saya namanya adalah Syarukan. Seberapa lama dia sudah berada di belakang saya kata Salman? Sejak kapan dia ada di belakangku tambahnya? Salman melanjutkan, Sudah selama itu Syarukan ada di belakangku. Karena manatnya berada di belakang apartemen galaksi milikku. Lanjut Salman Khan mempromosikan dua film Syarukan, yaitu Patan dan Jawan yang lagi viral saat ini. Salman mengatakan dalam sebuah dialog, Patan kami, Jawan kami sudah siap untuk mempromosikan dua film sekaligus dari Syarukan. Memang Syarukan melewatkan malam penghargaan Aifah kali ini. Dia sangat disibukkan dengan jadwal rilis 2023 dengan empat filmnya. Momen terbaik ketiga yang juga viral, ada Abishek yang berdansa dan menggoda istrinya Aish di kursinya. Di sana ada juga putri mereka, Aradia. Abishek menjadi salah satu penampil lalu terlihat turun ke panggung menghampiri istrinya Aish. Aradia terdengar berteriak, Ayah sangat-sangat hebat. Abishek dan Aish kali ini mesra banget ya gak sih? Ada momen haru ketika Vicky Kosyal menyebut nama Irfan Khan setelah memenangkan aktor terbaik. Vicky mengatakan ini adalah penghargaan aktor terbaik pertama untuk saya. Dan saya ingin mendedikasikan piala ini untuk Irfan Khan, aktor yang merupakan pilihan pertama film Sardar Udam Singh. Vicky mengatakan kami kehilangan Irfan Khan begitu cepat. Sebelumnya Vicky juga berterima kasih kepada dukungan istri tercantiknya Katrina Kaif. Momen haru lainnya ketika penyanyi Yoyo Hani Singh mencium kaki Air Rahman. Yoyo menghampiri Air Rahman disementara ia sedang bernyanyi di atas panggung. Yoyo sangat bangga bisa menyentuh langsung kaki Air Rahman. Acara lalu ditutup dengan Syahid Kapur yang mempersembahkan lagu-lagu dari Mendiang Bapi Lahiri. Bapi Lahiri salah satu komposer lagu terbaik Bollywood baru saja berpulang beberapa waktu yang lalu. Bisa dibilang Salman Khan adalah bintangnya Aifa pada malam itu. Salman mencurahkan seluruh perjuangannya di atas panggung ini. Salman berterima kasih kepada Boni Kapur yang telah memberikannya film Wanted di tengah karirnya sangat sulit untuk naik waktu itu. Salman lebih berterima kasih lagi saat Boni Kapur memberinya film lain yang berjudul No Entry. Selanjutnya Salman kan tak bisa menahan air matanya saat berbicara tentang Sunil Shetty. Salman mengatakan kepada Ahan di panggung tersebut kalau ia sangat menginginkan celana, sepatu, dan dompet yang ada di toko ayah Ahan Sunil Shetty. Tapi ia tidak bisa membelinya karena tidak punya uang katanya. Lalu matanya Sunil tahu Salman Khan sangat menginginkan benda tersebut. Ia lalu menghadiahkan barang itu kepada Salman. Nah sekarang kalian tahu kan, mengapa Salman ingin membangunkan kembali karir Sunil Shetty di layar lebar. Itulah beberapa fakta tentang Aifa 2022. Walaupun film India menurun drastis dalam hal pendapatan di bioskop beberapa tahun lalu, setidaknya saat ini sudah mulai bangkit kembali. Dari Pushpa, Suryavanshi, Ganggu by Triple R, KGF Capture 2, dan yang terbaru Bulbulaya 2, begitu hebat memanggil kembali langkah kaki ke bioskop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!